Sebagian teman-teman beranggapan kalau Bang Jajo itu galak, tapi menurut saya beliau itu lebih serius sih. Jadi kalau sudah mulai masuk materi, semua harus serius, semua harus safety. Yang nggak safety, beliau kenakan sanksi dalam bentuk seri biasanya. Nah saya pikir itu hal yang positif sih, agar kemudian kita tidak menyepelekan apa yang sedang kita kerjakan. Yang kedua, beliau itu nggak pelit ilmu. Jadi waktu beliau datang ke Kalbar, kita undang datang ke Kalimantan Barat, beliau itu tidak meminta honor. Tidak meminta untuk dibayar, kita hanya sediakan transportasinya. Dan beliau juga nggak neko-neko kan, mintanya juga nggak macam-macam. Ya intinya nggak pelit ilmu lah. Ini secara pribadi beliau ya, ada yang bilang beranggapan bahwa beliau genit. Tapi yang saya ingat dari beliau, satu hal real, saya nggak mungkin ngancurin karir saya, hanya gara-gara barang vertikal doang. Ya dia bilang gitu ke saya kan, artinya dia nggak mungkin tuh ngancurin apa yang udah dia bangun dari muda sampai pada posisi waktu itu, hanya gara-gara perempuan. Hal yang positif yang bisa saya ambil dari beliau, beliau itu konsisten. Itu bisa saya lihat dari catatan aktiviti hariannya. Jadi beliau punya catatan harian aktivitas beliau untuk esok harinya kan. Jadi apa yang kemudian akan dia lakukan besok, panduannya ya catatan harian yang dia bikin malam hari sebelumnya. Mungkin hanya itu, terima kasih.